Kalo ya karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1400 orang Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan men-support perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Nah pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua seorang Umi dari agama Islam Kalo tidak salah, ia adalah seorang ustazah yang menyampaikan apa yang beliau paham Apa yang beliau mengerti dari kitab suci nya sendiri tentang Israel dan Palestina Nah teman-teman ternyata saudara Umi ini ia memahami bahwa tanah Palestina itu adalah wilayah Israel Dengan kata lain, miliknya Israel sesuai dengan kitab suci nya Dimana di dalam kitab suci nya sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Musa ungkapnya Nah teman-teman kiranya kebenaran dan pemahaman ini Sudara-sudara kita dari umat Islam yang anti-Yahudi yang benci Israel Dan orang-orang yang mengutuk Israel bisa menonton video ini Karena video Umi ini sangat mengedukasi orang-orang yang haters terhadap Israel dan Yahudi Oleh karenanya saudara saya mengajak kita semua untuk menyaksikan video Umi dari agama Islam Itu sendiri, inilah dia videonya berikut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'alaam Umi sudah berada di masjid ini dari jam setengah 12 Menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus-menerus Hidup Umi seperti itu Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel Atau surat Al-Isra atau surat ke-17 Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu Surat Bani Israel Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi Surat Bani Israel Kengsi surat Al-Isra Atau surat ke-17 ayat 101 sampai 104 Disitu Allah memerintahkan Musa atau Moses Untuk membawa Bani Israel menyebrang Dari Mesir Maka Sampailah di suatu tempat Di tanah terjanji itu Disitu Allah berfirman di ayat 104 Allah berkata bahwa Disinilah negerimu Disinilah kamu tinggal Sampai kamu dibangkitkan nanti kembali Di tempat yang berbeda-beda Maksudnya mungkin karena perkawinan Atau karena merantau Atau karena datang ke Indonesia Atau ke Amerika gitu Nah Umi cari ayat-ayat tentang Palestina Tentang Palestine gak ada Udah bertahun-tahun Puluhan tahun Mau bertanya kemana Karena perselikatan benci Yahudi itu Sudah diajarkan sejak Orang Islam itu masih kecil Jadi tidak ada di Quran ini Ayat tentang kebencian Tapi orang yang membenci punah Emang ada Kalau karena itu Jangan pernah berharap Bahwa Israel itu akan kalah Ingat Tanggal 7 Oktober Dia diserang Tanpa sebab Dan Sampai korban 1.400 orang Saya kira Umi kira Bangsa manapun Orang manapun Kalau diperlakuan seperti itu Oleh Hamas itu Hamas itu adalah Organisasi di dalam Tubuh Palestina itu sendiri Organisasi garis keras Organisasi teroris Kalau boleh dikatakan Dan tak segan-segan Membantai Kaumnya sendiri juga Sesama Islam Sudah banyak bukti Nah oleh karena itu Umi berharap Para Ulama Para Ustadz Para Pemuka agama Untuk Menyampaikan Ayat Quran ini Bahwa tanah itu semuanya adalah Milik orang Israel Jadi kalau Palestina dikasih Sebagian itu Sudah bersyukur Mestinya Kenapa harus Minta lebih banyak Dengan perjanjian Belfort Dengan Terus dengan Pengumuman kemerdekaan Di Al-Jazair Bulan November Tahun 85 itu Bahwa Palestina Merdeka Jadi sampai sekarang Enggak pernah Mengaku merdeka Itu kan namanya Enggak bersyukur Ada duta besarnya Di sini kok Minta-minta sumbangan Jangan-jangan duta besar Hamas pula ini Terus ada Perwakil yang di PBB Gitu Jadi dengan itu Tolonglah Para ulama Para pembuka agama Para Agama Islam Maksudnya Ustadz Dan bahkan Menteri Agama sendiri Kan Anda itu Sebagai ketua Bansir itu Maksudnya Jokowi Nempatkan Itu kan Agak baga Kata orang Padang Katakan yang benar Namanya juga Bansir Gitu loh Bahwa Lihat tayak 101-140 104-140 Itulah Tanah Tanah itu Tanah Yerusalem itu Keseluruhannya Milik Israel kok Tapi karena di keroyok Dunia Entah apa itu Penyakit keroyok itu Tapi Umi juga tahu Penyebabnya itu Sebenarnya nanti Di lain kesempatan Umi akan bicara Penyebab kebencian itu apa Sampai Sampai semua Semua ikut Membenci Demo disana Sini Membenci Semoga Allah Memberi kemenangan Kepada kebenaran Itu janji Allah Dan Allah berjanji Pasti Tidak akan Mengusir orang-orang Israel atau Yahudi Itu dari negerinya Demikianlah Semoga Mari kita sebarkan Perdamaian Kasih sayang Dan cinta Untuk seluruh umat manusia Sebagaimana Allah Dengungkan Di dalam Al-Quran Inna Allah Binna Sila Ra'uf Ra'in Aku Allah sangat Kasih Sayang Dan cinta Pada seluruh Umat manusia Ingat itu Dua kali disebut Allah di Quran Demikian Semoga dapat Dipahami Dan Umi Tidak ada maksud Apa-apa Maksudnya Cuma Lillahi Ta'ala Dunia Allah Menyampaikan Kebenaran Karena kebenaran Itu memang Pahit Semoga bisa Diterima Barak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Bagaimana Pendapat dan Tanggapan Sudara Terkait video Yang baru saja Kita saksikan Seorang ummi Yang secara Terang-terangan Yang menjelaskan Bahwa Palestina Adalah Milik kepunyaan Israel Atau Tanah Miliknya Umat Israel Oleh karenanya Silahkan komen Di kolom komentar Berharap komentar Sudara Beri komentar Yang Baik Yang membangun Dan serta Komentar Yang mengedukasi Kita Semua Nah teman-teman Itu lagi video Ummi dari agama Islam Yang menyatakan Bahwa Palestina Milik Kebuniaan Israel Sendiri Beliau Menambahkan Bahwa Israel Tidak pernah Kalah Atau dikalahkan Oleh Siapapun Lebih jauh Ia mengatakan Peristiwa Pada Bulan 7 Oktober Berlalu Dimana Disana Nyawa Melayang Lebih dari 1400 Korban Dari Israel Ungkapnya Nah teman-teman Ummi ini Menegaskan Atau menjelaskan Kepada Semua orang-orang Yang Membela Palestina Membela Hamas Yang menyatakan Bahwa Hamas Adalah satu Kelompok Yang terlarang Atau Kelompok Yang sangat Fanatik Dan Radikal Bahkan Ia mengungkapkan Bahwa Kelompok tersebut Adalah Salah satu Kelompok Yang Sangat Anti Dengan Israel Ummi ini Menghimbau Supaya Semua ulama Semua Ustaz Semua Penceramah Dari agama Islam Untuk Menyampaikan Kebenaran Yang sesuai Dengan kitab Sucinya Mengapa Ia mengatakan Demikian Karena di kitab Sucinya Bahwa Palestina Atau Tanah Palestina Adalah Milik Israel Sendiri Sudah Nah Dan teman-teman Senada dengan Apa yang disampaikan Oleh Kihaji Buya Syakru Yasin Bahwa Tanah Palestina Itu adalah Milik Israel Ya Milik Israel Jadi Siapapun Yang mau Melawan Negara Ini Ya Israel Tidak pernah Dikalahkan Oleh Siapapun Ya Sekalipun 21 Negara Bersatu Maka Israel Tetap Menang Ungkap Kihaji Buya Syakru Nah Teman-teman Inilah yang Harusnya Dipahami oleh Sudir-sudir kita Dari agama Sebelah Jangan terlalu Cepat-cepat Mengutuk Jangan terlalu Cepat-cepat Membenci Yahudi Atau Israel Ya Oleh Karenanya Kiranya Pencerahan Umi yang Sangat Cucur Ini Mengedukasi Kita Semua Dan terlebih Orang-orang Yang Mengutuk Israel Yang Anti Yahudi Yang Anti Israel Kiranya Ia Menonton Video Ini Dan Diberikan Pencerahan Supaya Mereka Memahami Apa Yang Terjadi Di Timur Tengah Sana Oleh Karena Kurangnya Pemahaman Dan Kurangnya Informasi Yang Didengar Oleh Berapa Orang Sehingga Tidak Mereka Membenci Mereka Mengutuk Dan Lain Sebagainya Mereka Dukung Mendukung Dan Seenak Mereka Melakukan Apa Yang Mereka Mau Demi Membilang Palestina Oleh Karanya Sudara Demikian Video Saya Kali Ini Sampai Bertemu Di Video Saya Selanjutnya Tuhan Sama Pregatik Dessun Ciao